Salam sejahtera Pasca Nasional 2022 ini Dalam melaksanakan tanggung jawab Tuan Rumah Pasca Nasional 2022 Kabupaten Kepulauan Terlaut berkomitmen Untuk dapat melaksanakan dengan penuh syukur Dan tentunya melaksanakan dengan sebaik-baiknya Seperti yang sudah dikatakan oleh Bupati Kepulauan Terlaut Bapak Dr. Dr. Eli Engelbert Lasut M.E Bahwa Kabupaten Kepulauan Terlaut siap melaksanakan Pasca Nasional 2022 Dan akan mewujudkannya dalam kegiatan-kegiatan Pasca di seluruh desa Dan wilayah sekabupaten Kepulauan Terlaut Jadi ini dibuktikan dengan sukses pelaksanaan Lomba Viadol Rosa Dan Lomba Ornamen Pasca di seluruh desa dan wilayah sekabupaten Kepulauan Terlaut Yang melibatkan seluruh gereja denominasi di Kabupaten Kepulauan Terlaut Hasil Lomba sudah diumumkan Dan kita sudah mengetahui siapa para pemenangnya Sehingga W, kali ini kami akan memberikan penjelasan Mengenai penilaian Lomba Viadol Rosa dan Ornamen Pasca tahun 2022 Saya mewakili Panitia Lomba untuk menjelaskan mekanisme penilaian Jadi saya adalah jurubicara dari Panitia Lomba Viadol Rosa dan Ornamen Pasca 2022 Kabupaten Kepulauan Terlaut Karena memang ada beberapa individu yang mempertanyakan hasil pengumuman Lomba tersebut Semua berhak bertanya Dan tentunya kami juga berkewajiban untuk memberi jawaban Sehingga W, ada enam poin yang menjadi dasar penilaian Panitia Lomba Pertama bahwa keputusan Panitia Lomba adalah mutlak Kedua, penilaian Lomba ini dilakukan di tempat yang berbeda Jadi bukan dalam satu ruangan seperti Lomba Paduan Suara, Lomba Focal Group Tetapi ini di tempat yang berbeda-beda Poin yang ketiga adalah penilaian menggunakan kriteria-kriteria penilaian Jadi tidak hanya dalam satu aspek penilaian tetapi ada banyak aspek atau kriteria penilaian Keempat adalah penilaian Via Dolorosa adalah perwilaya atau perkecamatan Kelima, penilaian Ornamen Pasca adalah perjemaat Dan keenam adalah penilaian individu dan lembaga Oke kita akan jelaskan atau masuk dalam penjelasan poin pertama Dimana keputusan Panitia Lomba adalah mutlak Sehingga W, di mana-mana ketika ada penilaian penjurian Karena dalam satu pekerjaan atau kegiatan ada Lomba Maka keputusan dari juri atau Panitia itu adalah mutlak Karena sudah diumumkan dan itu tidak bisa dirubah-rubah Yang perlu dilaksanakan untuk memenuhi ketidakpuasan daripada peserta-peserta lain adalah penjelasan Penjelasan seperti ini Jadi sekali lagi sehingga W, bahwa keputusan Panitia Lomba adalah mutlak Poin kedua adalah penilaian Lomba ini dilakukan di tempat-tempat yang berbeda Sehingga W, seperti saya kata tadi bahwa Penilaian Fiat Dolorosa ini Itu bukan dalam ruangan Bukan indoor tetapi outdoor Berdiri Berkegiatan Di tempat masing-masing Sehingga Para peserta Tidak bisa melihat Secara detail Peserta lain Beda dengan ketika paduan suara Yang dilakukan dalam satu ruangan Peserta lain boleh mendengar atau menilai Secara bersama peserta lain Dan begitu sebaliknya Tetapi pada kasus ini Singapik Yang punya Kesempatan Untuk ada bersama-sama Menilai secara detail Itu adalah Panitia Jadi ketika Peserta Melakukan kegiatan Atau Melakukan Lakon Pastilah Peserta itu akan merasa bahwa Lakon yang dilakukannya adalah Yang terbaik Karena memang Sesuai dengan pengamatan kami Seluruh wilayah Itu melakukan dengan kesungguhan Dengan Luar biasa Dengan segala kemampuan Segala sumber daya yang ada Semua dicurahkan untuk Dapat Mengsukseskan kegiatan ini Kegiatan Viadol Rosa dan Kegiatan Ornamen Pasca Tetapi kemudian Singawe Ketika Pelaksanaan kegiatan Para peserta akan merasa Bahwa Apa yang dia lakukan Itu adalah Sudah yang terbaik Kemudian Tanpa melihat Tanpa Membandingkan Dengan peserta lain Yang juga Memiliki Perasaan Kebanggaan yang sama Dan itu tidak bisa dipungkiri Setiap dalam pelaksanaan Kegiatan Kunjungan kami Penilaian kami Itu selalu Ada Rasa bangga dari setiap Wilayah Yang mengatakan kepada kami Wah Penitia Kami Hebat 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 Tetapi memang Pada saat itu Kami tidak Menjawab Karena memang itu Belum Sebagai final Penilaian kami Sehingga dalam setiap Jawaban kami Tunggulah Pada waktunya Kami akan umumkan Secara Bersama Jadi Singawe Yang ada Pada saat Penilaian Itu adalah Penitia Ini Menyangkut dengan Poin kedua ya Penilaian lomba ini Dilakukan di tempat Yang berbeda Penitia ada di tempat Di setiap Wilayah Di setiap Lakon Panitia lomba Melakukan Penilaian secara Detail Jadi Kemudian Bahwa Semua peserta Berhak Untuk Menyatakan Superioritas Kebanggaan Karena memang Semua peserta Sudah melakukan Ini dengan Luar biasa Semangat Semua sumber daya Dicurahkan Untuk dapat Melaksanakan Kegiatan ini Yaitu Kegiatan Via Dolorosa Dan Ornamen Pasca Dan itu Perlu kami Panitia Lomba Apresiasi Setinggi-tingginya Tapi kemudian Bahwa Pasti ada yang Juara Dan ada yang Tidak Juara Tentu dengan Penilaian yang Objektif Mungkin Kalaupun ada yang bilang Subjektif itu Tidak Karena dalam kriteria Penilaian tidak ada Objektifitas dan Subjektifitas Kemudian Muncul Ada pertanyaan Penilaian Penilaian Dari mana Dari sisi apa sih Penilaian sebenarnya Dari sisi makna Sehingga Benar Apa yang Anda katakan Makna Itu sama dengan Guna Kegunaan Manfaat Manfaat dari Kegiatan ini Semua peserta Semua wilayah sama Manfaat ini adalah Untuk Iman Percaya Kita Dan tidak ada Satu kriteria Yang bisa menilai Iman Seberapa iman Yang bertumbuh Ketika Wilayah Anda Sukses Melakukan Lakon tersebut Tidak ada nilai Sehingga Tidak masuk dalam kriteria Yaitu kriteria Yang Anda maksud Bahwa Manfaat Asas manfaat Ini bukan Bukan kegiatan sosial Yang punya asas manfaat Singa Tapi ini adalah Kegiatan iman Dimana Iman itu Tidak bisa dinilai Sehingga Tidak ada Istilah Objektifitas Tidak ada Istilah subjektifitas Yang seperti Bapak maksud Saya tahu Bapak itu Dari mana Saya tahu Protes Bapak itu Dari Jemaat mana Atau dari Wilayah mana Tetapi itu Nanti kita bicarakan Di Soal Penilaian kriteria Baik Kita masuk Dalam Poin ketiga Yaitu Penilaian Menggunakan kriteria Kriteria Penilaian Tentu kriteria Kriteria penilaian Ini Sudah Sudah Kami Susun sedemikian Rupa Untuk Dinilai Berdasarkan Peran Lakon Dan Berdasarkan Fisik Kalau di Ornamen Pasca Kita masuk Dulu Di Via Dolorosa Penilaian Via Dolorosa Ini Itu Satu paket Sehingga Jadi Dalam Naskah Yang Panitia Sampaikan Kepada Semua Wilayah Itu Dari Perjamuan Terakhir Sampai Kebangkitan Jadi Itu Dinilai Secara Utuh Kalaupun Ada Wilayah Yang Melaksanakan Itu Per Desa Itu Tidak Dipermasalahkan Tetapi Kemudian Itu Akan Berpengaruh Pada Pedelayan Dimana Poin Naskah Misalnya Naskah Satu Sampai Naskah Ke Enam Tentang Perjamuan Terakhir Ada Beberapa Kriteria Menjadi Stressing Disitu Yaitu Judas Kemudian Disitu Ada Perjamuan Ada Jemaat Jemaat Atau Wilayah Ada Wilayah Yang Tidak Melakukan Itu Wilayah Wilayah Itu Hanya Berfokus Pada Penyalipan Tetapi Sebenarnya Via Dolorosa Itu Adalah Rangkaian Perjalanan Salib Penderitaan Salib Mulai Dari Perjamuan Terakhir Tuhan Yesus Bersama Dengan Murid-muridnya Sampai Kebangkitan Nah Kalaupun Ada Satu Wilayah Yang Tidak Melaksanakan Satu Poin Itu Itu Menjadi Penilaian Karena Penilaian Secara Utuh Begitu Juga Ketika Penilaian Masuk Ke Secara Utuh Yang Saya Maksud Tadi Yang Kami Maksud Tadi Bahwa Ada Poin-poin Tertentu Misalnya Pilatus Lakunya Nilainya Rendah Tetapi Pada Saat Penyalipan Nilainya Tinggi Itu Akan Berpengaruh Ketika Dijumlahkan Dan Dirata-ratakan Ternyata Rendah Karena Nilai Peran Pilatus Misalnya Atau Peran Petrus Atau Peran Penyangkalan Petrus Atau Peran Di hadapan Pilatus Di hadapan Herodes Di hadapan Hanas Dan Itu kan Dilakukan Beberapa Wilayah Dilakukan Secara Berbeda Itu tidak Dipermasalahkan Ada juga Wilayah Yang melaksanakan Itu secara Utuh Dimana Tuhan Yesus Hanya Satu Ada beberapa Tuhan Yesus Yang ada Beberapa Wilayah Yang Tuhan Yesus Ada banyak Sehingga Ketika Satu Tuhan Yesus Itu Pelaksanaan Lakunya Nilainya Rendah Akan mempengaruhi Secara Keseluruhan Itu Penilainya Penilainya Untuk Secara Teknis Itu Kami rasa Kami sudah Sampaikan Kepada Wilayah Salah satunya Penghayatan Salah satunya Penghayatan Masuk dalam Penghayatan Ini adalah Kegiatan Outdoor Atau Viadorosa Yang Kita Sudah Sepakati Ini dilakukan Secara Berjalan Di luar Ruangan Jadi Bukan On stage Bukan On stage Atau Di atas Panggung Nah Kemudian Ketika Kita Melakukan Kegiatan Out stage Atau Di On street Di jalan Itu Kita Melakukan Lipsting Itu Penilaian Yang Menjadi Pengurangan Yang luar biasa Karena Ketika Kita Lipsting Aura Kita Penghayatan Kita Itu Tidak Apa Namanya Tidak Ngeh Gitu Tidak Ada Penghayatan Yang Utuh Disitu Tidak Ada Penghayatan Yang Betul Betul Menghayati Dialog Karena Kita Sudah Merekam Terlebih Dahulu Kemudian Bisa Saja Orang Lain Yang Suara Orang Lain Kemudian Kita Yang Lakukan Gerak Sambil Mengikuti Lipsting Sehingga Konsentrasi Dan Penghayatan Kita Bukan Pada Isi Daripada Dialog Itu Tetapi Pada Bagaimana Kita Menyesuaikan Mulut Kita Gerakan Kita Dengan Suara Yang Keluar Dari Recording Itu Record Yang Sudah Kita Rekam Itu Nah Sehingga Ini Akan Sangat Berpengaruh Pada Penghayatan Daripada Acting Aktor Atau Dialog Tersebut Sehingga Dan Pada Prinsip Bahwa Fragment Atau Lomba Viadolorsa Ini Tidak Dan Sangat Tidak Tepat Menggunakan Lipsting Karena Ini Explore Murni Kejiwaan Explore Murni Penghayatan Beda Beda Dengan Kita Di Atas Panggung Ada Beberapa Jemaat Saya Sangat Apresiasi Kreatif Dengan Menggunakan Lipsting Tetapi Dalam Penilaian Kami Kategori Kami Kriteria Kami Itu Lipsting Tidak Masuk Dalam Kriteria Tidak Masuk Dalam Kriteria Karena Lipsting Itu Adalah On Stage Atau Dilakukan Di Atas Panggung Di Atas Panggung Sehingga Satu Lokasi Kemudian Penilaian Penilaian Lain Tentang Penggunaan Fasilitas Singgah Penggunaan Fasilitas Banyak Dari Peserta Itu Melakukan Ingin Melakukan Sistem Suara Dengan Sound Yang Baik Lalu Kemudian Menggunakan Tongkat Di Ujungnya Ada Mic Ditusuk Sana Ditusuk Sini Akhirnya Yang Pada Akhirnya Kekusukan Daripada Apa Namanya Lakon Itu Menjadi Terganggu Penjurian Kali Ini Kami Pakai Konsep Record Video Record Kemudian Kita Nilai Kita Nilai Lewat Video Nah Kemudian Video Itu Kemudian Kita Upload Atau Kita Sebarkan Lewat Youtube Akan Sangat Mengganggu Single Ketika Di Layar Video Atau Di Video Kita Melihat Ada Person Atau Pelakon Yang Tidak Berseragam Tidak Seirama Dengan Tema Pelaksanaan Kegiatan Misalnya Ada penyalipan Kemudian Ada Beberapa Orang Yang Apa Namanya Memegang Ngaik Untuk Disedorkan Supaya Suaranya Jelas Terdengar Tapi Sebenarnya Walaupun Tanpa Maik Ya Saudara Walaupun Tanpa Pengerah Suara Kita Melakukan Dengan Suara Sesungguhnya Yang Sebenarnya Sesuai Dengan Peran Dan Lakon Itu Akan Kedengaran Kedengaran Ketika Tuhan Yesus Berteria Eli Lama Sabatani Orang Jarak Sampai 500 meter Masih Kedengaran Tapi Artinya Tidak Perlulah Kita Memaksakan Diri Untuk Menggunakan Maik Yang Mengganggu Kemudian Yang Mengganggu Situasi Dari Lakon Tersebut Dan Masih Banyak Lagi Masih Banyak Lagi Pada Prinsipnya Sehingga Dalam Penilaian Ini Saya Ada Di Setiap Lakon Saking Dekatnya Saya Dengan Para Pelakon Sehingga Saya Bisa Istilahnya Hele Bebau Ngongok Seleh Saya Tahu Artinya Bahwa Semua Aura Yang Dikeluarkan Oleh Para Pelakon Itu Juga Saya Rasakan Karena Saya Orang Teater Saya Adalah Pelakon Kalau Boleh Dikata Di Telaut Ini Yang Pertama Pertama Kali Melakonkan Tuhan Yesus Salib Itu Saya Beo Dan Kemudian Banyak Generasi Generasi Saya Berikut Oke Sehingga Kemudian Bahwa Muncul Penilaian Akhir Daripada Lakon Ini Yang Kemudian Muncul Istilah Subjektivitas Sehingga Artinya Bahwa Saya Adalah Orang Telaut Yang Tentunya Ada Di Satu Wilayah Yang Juga Adalah Peserta Begitu Juga Ketika Anda Menjadi Juri Atau Ketika Anda Menjadi Panitia Lombanya Tentu Anda Akan Berada Di Satu Anggota Atau Di Satu Peserta Kecuali Memang Para Panitia Lomba Ini Diambil Dari Luar Tapi Kalau Untuk Mau Ambil Dari Luar Sedangkan Untuk Mau Duduk Saja Di Ruang Gerij Atau Di Ruang Tertutup Untuk Menilai Paduan Suara Itu Mahalnya Bukan Main Apalagi Ini Terlibat Langsung Di Semua Desa Sehingga Terlalu Mahal Untuk Bayar Itu Sehingga Perlu Pengorbanan Perlu Kerelaan Untuk Menyerahkan Diri Untuk Melakukan Pelayanan Ini Jadi Yang Saya Kami Maksud Panitia Ini Ini Adalah Bukan Sebagai Suatu Pekerjaan Atau Kegiatan Tetapi Ini Adalah Wujud Pelayanan Kami Tidak Digaji Untuk Melakukan Kegiatan Ini Sehingga Kami Dengan Tulus Dengan Relah Artinya So Itan Tambah Itan Panas Terik Hujan Kami Harus Ada Di Bludai Kami Hujan Hujanan Bersama Dengan Ibu Kepala Desa Bludai Bapak Kepala Desa Di sana Salud Buat Ibu Yang Benar Benar Ingin Melakukan Kegiatan Ini Dengan Totalisme Yang Luar Biasa Beberapa Apa Juga Para Individu Yang Masuk Dalam Kriteria Penilaian Kami Itu Luar Biasa Karena Memang Itu Sudah Nilai Dan Sudah Dipantau Dalam Rentetan Perjalanan Kami Di Penilaian Via Dolorosa Dan Ornamen Pasca Jadi Kemudian Bahwa Penilaian Via Dolorosa Itu Perwilayah Satu paket Singapura ya Mulai dari Tuhan Yesus Perjamun terakhir Dengan murid-muridnya Dan Dan Tuhan Yesus Bangkit Terlanjut Di Poin Kelima Yaitu Penilaian Ornamen Pasca Perjemaat Ada Beberapa Pendapat Atau Ada Beberapa Pertanyaan Dari Desa Terutama Kepala Desa Kenapa Desa Kami Tidak Saya tidak menyebutkan Desa mana Ada juga pertanyaan Dari beberapa Masyarakat Kenapa Desa kami Tidak Untuk Ornamen Pasca Itu dinilai Berdasarkan Jumaat Denominasi Kalaupun ada GPIB Yang Melakukan Apa namanya Ornamen Pasca Kemudian Ada Jumaat Salah Satu Denominasi Salah Satu Gereja Melakukan Koordinasi Kemudian Apa namanya Menata Desa Secara Utuh Dengan Ide Dan Konsep Daripada Gereja Itu Yang membawa Nama Itu adalah Gereja Itu Bukan Desa Itu Yang kemudian Untuk Desa Itu juga Ada Penghargaan Yaitu Individu Dan Lembaga Individu Dan Lembaga Itu Dalam Poin Keenam Dikatakan Penilai Dasar Poin Keenam Adalah Penilai Individu Dan Lembaga Penilai Individu Dan Lembaga Ini Adalah Individu Individu Yang Tidak Tersorot Yang Justru Disorot Oleh Panitia Dan Dan Itu Tidak Tidak Harus Diberitahukan Terlebih Dahulu Tidak Harus Dipersiapkan Terlebih Dahulu Pak Anda Harus Seperti Ini Supaya Kami Nilai Seperti Ini Tetapi Itu Keadaan Empirik Di Lapangan Dimana Salah Satu Adalah Opa Andreas Yang Luar Biasa Penghargaan Untuk Kepala Desa Lurah Camat Koramil Kapolsek Babinsa Babin Kantipmas Adat Aparat Desa BPMJ Pemuda Remaja Ibu Bapak Anak Itu Sudah Menjadi Bidikan Kami Untuk Dinilai Dan Diberi Penghargaan Sehingga Untuk Berikut Semua Elemen Semua Unsur Yang Terlibat Di Dalam Pelaksanaan Via Dolorosa Dan Ornamen Pasca Ini Itu Menjadi Menjadi Fokus Penilaian Dan Akan Menjadi Motivasi Bagi Kita Dan Yang Lain Untuk Suatu Saat Nanti Itu Kegiatan Yang Datang Akan Datang Menjadi Akan Melibatkan Diri Lebih Baik Lagi Lebih Baik Lagi Jadi Begitu Singgabih Bahwa Tidak Ada Subjektifitas Disini Yang Adalah Objektifitas Kami Melakukan Ini Dengan Sukarela Kami Melakukan Ini Dengan Motivasi Pelayanan Kami Melakukan Ini Dengan Harapan Upah Mubesar Di sorga Sanciote Sampadepate Sampadepate